Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sobat bersama Riosuki 97 Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan 2 berita dari Berjepandung Kabar mengenjirkan dari Berjepandung, pemain anjar rekrutan Berjepandung Makro Tengah melakukan perjalanan ke luar negeri Baiklah sobat, kita simak berita seletapnya Seperti diketahui, Makro merupakan salah satu amunisi baru Berjepandung Yang didatangkan pada jendela transfer musil 2021 Berjepandung mendatangkan Makro dari Persija, Jakarta Selesai dirinya pemerintah dari skuat manfaat kemayoran Makro yang belum sebulan memperkuat Berjepandung Atau sejak 30 Juni 2021 Berangkat ke Amstradan Belanda Belum diketahui hubungan pemain naturalisasi tersebut Kabar Makro di Belanda itu Pada pertingannya, Makro menampilkan tiket pesawat keberangkatan Menuju Amstradan Belanda Perjalanan Makro dalam bertahun itu Ditemani seorang istri dan anaknya yang baru berusia Kurang dari satu tahun Dua, Berjepandung merupakan salah satu klub besar di Indonesia Yang sudah beberapa kali merasakan gelar juara Berjepandung telah merasakan memenangi gelar itu dua kali Yang pertama terjadi pada musim 1994-1995 Lalu yang kedua, juara Indonesia Super Rank Week ISL pada tahun 2014 Berikut empat duet maut yang pernah dimiliki Persibandung Duet Super Dinasir dan M. Ridwan sudah terlihat padu Karena pernah bermain bersama di klub sebelumnya Berikut empat duet maut yang pernah dimiliki Persibandung Dan inilah berikut daftarnya Nomor 1 Super Dinasir dan M. Ridwan Kehadiran keduanya pada musim 2013 Membuat serangan Persib terlihat lebih atraktif Duet Super Dinasir dan M. Ridwan sudah terlihat padu Karena pernah bermain bersama di klub sebelumnya Nomor 2 Sutyono Lamso Bersama KK Zakaria Sebelum kehadiran bomber asing Persib pernah memiliki duet yang sangat tajam Dalam diri Sutyono Lamso dan KK Zakaria Pada Liga Indonesia 1 Keduanya menjadi mesin gol Persibandung Kebatnya lagi Keduanya mampu mempersepahkan gelar juara di akhir musim Tiga Ejajil Endoasel Bersama Jonathan Bauman Ditangani pelatih Persib musim 2018 Mario Gomez Keduanya menjelma sebagai striker yang sangat mematikan Kombinasi keduanya mampu Membuat Persib bercombol di papan atas Bahkan di putaran pertama Ejajil Endoasel dan Bauman Membawa Persib menjadi kuara Ejajil yang sudah berseragam Persib Sejak pertengahan musim 2017 Mampu mencetak 17 gol Sedangkan Bauman Mampu mendampingi Ejajil dengan 12 gol Empat Christian Gonzalez Bersama Hilton Moreira Duet ini tercipta pada putaran kedua Liga Indonesia Musim 2018 Hilton mencetak 16 gol Sementara Gonzalez selama berseragam Persib Pandung Di putaran kedua mencetak 14 gol Nah itulah Sobat Sekilas berita dari Persib Pandung Mohon maaf bila ada kata salah dan kurang berkenan Dan jangan lupa Sobat Like dan Subscribe video ini Dan jangan lupa Sobat Tekan tombol loncengnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax